Intro Pengembangan wisata kampung tematik di Kota Malang berdampak positif pada pengurangan kampung kumuh di Kota Malang. Saat ini dari 600 hektare lebih kawasan kumuh di Kota Malang tinggal 70an hektare kawasan kumuh. Pemerintah Kota Malang sendiri terus berkomitmen mengubah kawasan kumuh menjadi kawasan wisata tematik. Kawasan kumuh di Kota Malang sebelumnya seluas 600 lebih hektare. Saat ini tinggal 70 hektare. Berkurangnya kawasan kumuh ini tidak lepas dari banyaknya kampung wisata tematik yang ada di Kota Malang. Pemerintah Kota Malang pun berkomitmen untuk mengurangi kawasan kumuh dengan mendorong kampung kumuh menjadi kampung tematik. Wali Kota Malang Haji Sutihaji mengatakan kawasan kumuh di Kota Malang tinggal 70 hektare dari sebelumnya yang mencapai 600 hektare lebih. Untuk itu Pemkot Malang mendorong kampung kumuh untuk menjadi kawasan wisata tematik. Terkait dengan kayu tangan, Wali Kota Malang mengaku tinggal dilakukan penguatan tidak hanya di area koridor kayu tangan, namun penguatan juga dilakukan di dalam area kampung kayu tangan heritage. Lebih jauh Wali Kota Malang mengatakan terkait penguatan area dalam kampung persoalannya bagaimana mendesain jam malam di kawasan kayu tangan heritage. Pemerintah Kota Malang sendiri bekerjasama dengan kelompok masyarakat sadar wisata atau Pogdarwis Kampung Heritage Kayu Tangan untuk menjediakan homestay. Penjediakan homestay untuk memudahkan pengunjung agar mendapatkan penginapan, mengingat banyak pengunjung atau wisatawan yang mengeluh hunian di sekitar kampung heritage. Pemerintah Kota Malang selain melakukan penguatan terhadap kampung kayu tangan heritage, rencananya pada tahun ini akan dilakukan pembenahan pada alun-alun merdeka. Pembenahan alun-alun merdeka menggunakan dana CSR. Selain itu, pembenahan juga dilakukan pada alun-alun tuku dengan dana ABBD, kawasan pecinan dengan dana dari CSR. Diharapkan dengan pembenahan kawasan ini, semakin banyak wisatawan masuk dan merasa nyaman berkunjung ke Kota Malang. Kota Malang saat ini kawasan kumuhnya tinggal di angka 70 sekian hektar dari 607 hektar. Kita tinggal kuatkan mas, kita kuatkan nanti. Jadi yang berada di, ini kan bicara kawasan, bukan hanya di koridor saja. Kita nanti akan masuk ke kampungnya. Cuma persoalannya kampung kemarin itu adalah bagaimana mendesain, ini kalau jam malam bagaimana, tapi sudah mulai kita dengan pok darwisnya, ada homestay-homestay, karena rata yang datang di Kota Malang kemarin yang dikeluhkan adalah rumah hunian, atau hotel-hotel. Kalau Sabtu, Minggu, karena juga bersamaan, rata di angka hari Sabtu dan Minggu, ini kampus yang sudah di antara 2 sampai 3 kampus. Kebutuhan akan rumah hunian masih kurang lah, harapan kami nanti akan tercipta homestay ya. Murah, bermalam di sana terjangkau oleh ekonominya dan dekat dengan kampung yang mungkin untuk kongko. Nanti dipandu dengan, insya Allah tahun ini, tahun ini, alun-alun merdeka juga dipenai dengan CSR, alun-alun bunder dengan APBD, pecinan dengan CSR. Ini kan satu koridor, nanti harapannya semakin nyaman dan kerasan orang-orang wisatawan, baik luar maupun dalam negeri. Karena semalam saya ngobrol dengan wisatawan dari Inggris dan datang ke sana ketemu dengan seorang dari London. selamat menikmati. Selamat menikmati.